hai oke guys jumpa lagi di channel bisnis online ala sirtiman kali ini akan membahas tentang cara mengupload YouTube short ke tiktok ya di sini sirtiman ini kemarin upload salah satu YouTube short nah karena di belum di upload di tiktok makanya di video ini mau dikasih tutorialnya deh gitu gimana caranya jadi sebenarnya ceritanya itu kalau di YouTube short ini kan seharusnya kontennya ini harusnya apa ya original gitu nah tiktok juga pengennya pasti original cuma dari satu video ini ya karena ini beda platform seharusnya beda ya beda enggak 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 masalah seharusnya ya selama video ini sebenarnya milik kita sendiri hak kita gitu kecuali kalau video kita diambil sama orang lain itu kemungkinan ya kita bisa tuntut gitu kita bisa tuntut Nah di sini sirtiman mau uploadnya di ini ya di tiktok jadi yang pertama itu kita copy linknya bisa-bisa juga ya klik ini bagikan copy salin ini ya dan disini ini sirtiman pakai pakai youtuber downloader namanya save from.net ya sebenarnya ada banyak ya macam downloader-downloader dari YouTube cuma ya udah lama sirtiman pakai ini sih disini ada pilihan download ada yang 720-360 MP4 pilihan lainnya cuma sering memakainya yang ini aja deh 720 sebentar udah apakah udah ke download coba ke download ya lagi proses download kita buka nah disini videonya udah ya tinggal kita ketik tok ini kita tutup aja tiktok ketik unggah sebenarnya ketik tok itu ada dua cara ya kalau mau langsung ya di ini pakai desktop bisa ketik toknya langsung atau bisa pakai cap cap card ya cap card juga bisa kalau mau di edit lagi dibikin beda gitu cuma karena sirtiman mau cepet-cepet buat aja lah biar menghemat waktu nah disini kita drag geser aja kesini yang harus diperhatikan disini harus dicentang semua juga playlistnya kalau perlu ditambah ya playlistnya ini tutorial deh gitu misalnya mau dijadwalin silahkan mau hak cipta silahkan tapi ini enaknya judulnya udah langsung di convert mau milih thumbnailnya yang mana enaknya tuh begini kita pilih yang paling depan aja deh gitu dan kita posting nanti sambil nunggu proses mengunggah atau upload ya ini kita bisa tinggal kita bisa nah ini kebetulan udah selesai kita coba lihat jadinya kayak gimana klik kembali ke tiktok klik lihat profil kasih apa ini udah berhasil videonya udah ke upload disini jadi itu aja guys nah sampai disini tinggal menunggu aja keputusan dari tiktoknya kalau video ini biasanya kan tiktok kan rewel gitu ya kalau apa-apa di apa pokoknya di apa di ditahan apa gitu maksudnya di di warning apa di warning videonya bermasalah nggak sesuai komunitas panduan apa ini tunggu keputusan aja deh gitu kalau nggak ada masalah ya berarti lolos seperti itu ini kita tunggu aja ya kalau yang jelas udah 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 masuk di ini ya di channel tiktoknya ya ini lumayan kalau dapet dapet apa dapet view barang 200-300 kan lumayan jadinya ya jadi ya jadi ada peluang untuk mereka ngeklik ke profil link bio seperti itu jadi permainannya tuh kalau di sosial media jadi video-video sebelumnya Sertiman bilang ya kalau di sosial media kayak tiktok ig facebook ini kita harus naro link ini link duit kita disini entah itu link mengarahkan ke website atau ke produk affiliate atau ke grup facebook cuma yang Sertiman rekomendasiin pakai link website sendiri ke ya biar biar jadi cuan websitenya tuh biar dapet pengunjung dapet trafik yang stabil ya nanti kan website bisa dijual kembali seperti itu kalau cuma ditaruh di facebook atau ditaruh di toko hijau di shopee atau tokopedia itu kan ya gitu aja kalau di website sendiri kan jadinya oh websitenya jadi dapet pengunjung gitu kan setiap setiap yang berkunjungan nanti ada itunya ya ada statnya statistiknya dihitung nah itulah yang membuat harga website naik disitu kalau Sertiman maunya seperti itu ya cuma yang harus dipersiapkan ya ya punya website dulu website sih sebenarnya mudah ya tinggal ya pakai jasa kalau kalau masih belum paham ya pakai jasa tinggal dibikinin nanti maunya kayak gimana seperti itu pilih template dan lain-lain nah ini sebenarnya udah ya tutorialnya udah berhasil di upload dari youtube short ke tiktok disini muncul disini ya udah oke kalau ada yang ditanya silahkan jangan lupa jempolnya guys sampai jumpa di video berikutnya goodbye bye